Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas secara transfer koin dari Toko Kripto ke Indodax ya. Di sini kita sudah siapkan dua aplikasinya yaitu Indodax dan Toko Kripto. Jadi kita akan transfer koin yang ada di Toko Kripto ini ke Indodax. Jadi pastikan kamu sudah memiliki akun Toko Kripto. Buat yang belum punya akun Toko Kripto bisa daftar dulu aja. Dan untuk link pendaftaran nanti saya sediakan di deskripsi ya. Begitupun dengan Indodax. Oke, kita sudah masuk di Toko Kripto. Dan kita akan bagikan sebagian koin yang ada di dompet aku di sini. Kita coba pindahkan ke Indodax. Oke, langkah pertama kita kembali dulu dari Toko Kripto. Untuk transfernya kita masuk dulu ke aplikasi Indodax. Nah di Indodax, kamu masuk ke menu dompet atau wallet. Kemudian silakan cari koin mana yang kamu mau pindahkan ke Indodax ya dari Toko Kripto. Misalkan kalau mau Bitcoin, kamu klik aja Bitcoin di sini. Kemudian pilih Deposit. Nah nanti akan muncul alamat addressnya dan juga networknya di sini menggunakan Bitcoin. Jadi silakan kamu salin alamat tersebut dan nanti masukkan alamat ini di Toko Kripto. Seperti itu. Ini untuk Bitcoin ya. Dan pastikan jaringannya harus sama di sini, menggunakan jaringan Bitcoin. Bitcoin, nanti di Toko Kripto kamu harus menggunakan jaringan Bitcoin juga. Seperti itu. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan Bitcoin. Kita coba koin yang lain ya. Jadi kita coba koinnya itu misalkan Ethereum. Jadi kita cari aja di bawah di dompet. Ini sudah nyusun per alfabet ya. Jadi A, B, C gitu. Jadi kita cari dari E, Ethereum. Nah ini ETH ya. Kita klik aja. Karena kalau ini lebih variatif ya. Kalau tadi Bitcoin jaringannya hanya satu. Kalau Ethereum kita coba klik yang deposit. Nah di sini untuk network atau jaringannya ada banyak ya. Ada Ethereum, ada Arbitrum One, Optimist, dan juga Base. Di sini silakan kamu pilih salah satu. Dan pastikan di Toko Kripto jaringannya harus sama ya. Misalkan di sini aku menggunakan jaringan Ethereum juga. Kita pilih. Nah nanti akan muncul barcode kayak gini ataupun kodenya. Kita salin aja. Oke kita salin. Oke jika sudah disalin. Kita kembali aja. Kemudian masuk ke aplikasi Toko Kripto. Pilih menu dompet. Nah di sini kita cari Ethereum. Nah koinnya yang ini ya. Kita pilih Ethereum. Nah di sini kita pilih menu penarikan. Pertama kita pilih jaringan. Karena tadi di Indodax aku pilih jaringan Ethereum atau WRC20. Jadi kita samakan ya. Pilih Ethereum. Klik konfirmasi. Kemudian alamatnya silakan masukkan alamat yang sudah kita salin tadi. Kita pastikan di sini. Oke sip. Kemudian pilih jumlah Ethereumnya ya. Silakan ketik mau berapa Ethereum. Dengan minima penarikannya itu adalah 0,01. Kita coba tariknya itu 0,05 misalkan. Seperti ini. Kemudian di bawah silakan masukkan nama penerimanya. Silakan isi nama akun penerima di Indodax. Kita isi dulu. Kemudian alamat tempat tinggal juga silakan diisi ya. Untuk alamat tempat tinggal penerimanya. Kita isi dulu. Oke jika sudah diisi semuanya. Sudah lengkap ya. Kita klik penarikan. Kemudian silakan masukkan kode verifikasi. Yang dari email, telepon, dan juga Google Authenticator. Oke kita isi dulu ya semuanya biar cepat. Kita kirim dulu kodenya. Kirim kode. Oke jika semuanya sudah diisi. Kita langsung aja klik kirimkan. Nah maka permintaan penerikan sudah dikirim. Kita tunggu aja sampai proses pengiriman ke Indodax-nya berhasil ya. Oke kita kembali aja. Kemudian kita coba lihat di aplikasi Indodax apakah sudah masuk Ethereum. Tadi aku belum memiliki Ethereum sama sekali ya. Kita coba buka lagi aplikasi Indodax. Oke kita coba masuk ke wallet. Nah disini belum ada ya. Kita tunggu aja. Biasanya memerlukan waktu beberapa menit. Oke setelah menunggu beberapa menit. Bisa kamu lihat untuk aset kriptonya di Indodax sudah bertambah ya. Kita coba masuk ke menu wallet. Nah disini untuk Ethereum sudah berhasil masuk. Yang tadinya Ethereum di aplikasi Indodax aku masih 0. Sekarang sudah ada 0,0468 atau sekitar 1.700.000an. Dan ini merupakan transfer dari toko kripto. Ini untuk detailnya kita klik aja. Nah deposit sudah berhasil ya. Seperti itu. Oke udah sih segitu aja untuk cara transfer koin dari toko kripto ke Indodax sampai berhasil seperti ini. Semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi kalau kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial kripto selanjutnya. Terima kasih telah menonton.